Final IBL Game ke-2, Pelita Jaya menjamu Satria Muda di Gor Sumanti Brojonegoro Sabtu. Menekan sejak awal, anak-anak asu Yohani Swinar unggul dengan margin besar di kuartal awal 36 berbanding 17. Mengandalkan dua pemain asingnya Chester Gerald Gillis dan Wynn Linden Bradford, Pelita Jaya melihara keunggulan 57-40 jelang rehat. Memasuki kuartal ketiga Satria Muda berupaya mengejar poin Pelita. SM mendulang 22 poin, sementara Pelita 19 poin. Namun, SM masih tertinggal 15 poin dari Pelita. Di kuartal akhir, Pelita mampu mengasai permainan, unggul 18-16. Skor akhir Pelita menang 94 berbanding 78, membuat agregat menjadi 1-1. Penentuan pemenang harus ditentukan di final game ketiga minggu di Gor Sumanti Brojonegoro. Penentuan pemenang 3 ini gimana nih? Ya seru ya, kemarin kan kita antara coaches SM sama coaches Pelita Jaya kan seling baca. Hari ini kita juga seling baca, ya kebetulan yang kemarin mereka yang menang, kebetulan hari ini kita yang menang. Jadi besok nih, real battle ini. Jadi masih ada satu battle yang paling penting lagi sebenarnya, besok. Baidah ngeliat peluang besok buat Pelita Jaya sendiri nih, apakah optimis nih? Optimis pasti optimis, cuman final ya 50-50. Pasti 50-50. 50% chance kita menang, 50% chance bisa menang. Jadi ya pasti seru lah. Cuman kita mencoba untuk menang pasti. Ya pasti kita kalau menang, kita akan nge-review gimana kita season ini, kalaupun kita akan review season sekarang gimana. Untuk pemain-pemainnya ya saya serahkan ke Coach Ito dan Coach Ahang. Mau bagaimana, apa ada tambahan, pengurangan, itu coaches lah yang menentukan nanti.